Kutu-kutu ini membantu fermentasi atau membantu dekomposisi unsur organik di atasnya, yaitu mulsa organik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng membuat pupuk pasta daun. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman petani organik, pada video kami yang lalu, kami pernah membahas tentang cara bertani dengan metode teraganik. Dalam metode teraganik, itu ada suplemen atau suplai nutrisi berupa jus daun. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng membuat pasta daun, yaitu alternatif dari jus daun. Sebelum kita mengerjakan atau kita belajar bareng untuk membuat pasta daun ini, akan sedikit kami review bahwa bertani secara teraganik atau metode teraganik, yaitu adalah metode menumpuk bahan organik di atas permukaan tanah. Yang nantinya, itu akan terulai oleh mikroba-mikroba yang ada dalam tanah, menjadi pupuk yang dapat diserap oleh tanaman. Dalam metode teraganik ini, caranya adalah menumpuk yang bagian bawah, itu adalah topsoil atau tanah permukaan. Apabila teman-teman menggunakan metode teraganik pada tabu lampot, maka di bagian bawah adalah tanah topsoil, yaitu tanah subur yang diambil dari kebun atau sawah 0-30 cm dari permukaan. Kemudian di atasnya ditaruh kompos atau bekas cacing atau kacing juga bisa, teman-teman. Apabila teman-teman menggunakan kohe atau pupuk kandang, baik itu masih dalam bentuk putiran atau teman-teman dalam bentuk yang sudah halus atau pupuk kandang selip, teman-teman dapat peletakannya di atas. Cuma, di sini teman-teman menggunakan pupuk kandang jangan terlalu banyak ya, sekitar 5% saja sudah cukup. Selanjutnya adalah ditutup dengan mulsa organik, yaitu berupa tanaman atau berupa daun-daunan kering ataupun basah ataupun rurumputan di atasnya, kemudian diguyur dengan jus daun. Setelah diguyur jus daun, kemudian dapat teman-teman siram menggunakan ETPS. Nah, di sini jus daun ini akan kami berikan solusi selain jus daun, yaitu alternatifnya membuat pasta daun yang akan kita buat berikut ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ya, bertanya-tanya apa itu jus daun? Jus daun pernah kami bahas dan pernah kami buatkan tutorial pembuatannya, teman-teman dapat menyimak di sini ya. Jadi, alternatif jus daun, yaitu pasta daun. Yang membedakan jus daun dengan pasta daun adalah jus daun itu difermentasi dengan air yang banyak, teman-teman. Sedangkan pasta daun itu dibuat tanpa menggunakan air, jadi tidak ada campuran airnya, teman-teman. Jadinya akan seperti ini. Ini adalah pasta daun. Perbedaan lain antara jus daun dengan pasta daun, bahwa kalau pasta daun ini lebih praktis untuk disimpan, teman-teman. Jadi, untuk disimpan seperti ini atau dapat disimpan seperti ini. Sedangkan di jus daun, teman-teman harus menyimpan di dalam ember yang besar ya, selama belum digunakan, teman-teman. Yuk langsung saja kita ke TKP untuk mempersiapkan alat untuk membuat pasta daun, teman-teman. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pasta daun ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, yaitu ini kami sediakan daun kipait, teman-teman. Kalau di Jawa ini namanya daun paitan. Entah kalau di tempat teman-teman ini namanya daun apa ya. Tidak harus daun ini. Teman-teman dapat menggunakan daun-daun lain seperti pepaya atau daun-daun berair ya, seperti lidah buaya. Itu juga bisa pokoknya daun-daun yang mudah hancur atau daun-daun sejenis legum ya, teman-teman. Jadi, mudah hancur dan mudah untuk menjadi pasta. Yang kedua, ini kita masukkan juga buah matang, teman-teman. Namun, kali ini kami menggunakan limbah kulit buah seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya buah yang sudah tidak layak konsumsi, teman-teman dapat masukkan ya. Ini dengan perbandingan 1 banding 5, teman-teman. Karena ini sudah kami siapkan daunnya sebanyak 750 gram. Jadi, ini buahnya sekitar 150 gram, teman-teman. Alat selanjutnya yaitu wadah. Wadah, teman-teman dapat menggunakan plastik HDPE seperti ini. Selanjutnya adalah seutas tali yang nanti akan digunakan untuk menali di atasnya seperti ini. Atau teman-teman dapat juga menggunakan toples seperti ini ya. Toples tertutup seperti ini. Sesuai dengan selera teman-teman atau sesuai dengan sumber daya yang teman-teman miliki ya. Selanjutnya adalah telenan dan pisau. Ini nanti untuk mencacah kulit buahnya, teman-teman ya. Yang tidak kalah penting yaitu adalah ETBS, teman-teman. Karena konsep membuat pasta daun ini tanpa ditambahkan air, teman-teman. Jadi ini murni air yang ada adalah air dari daun yang kita masukkan, teman-teman. Nanti jadinya akan seperti ini, teman-teman. Jadinya akan seperti ini. Ini adalah pasta daun yang sudah jadi. Seperti ini. Nanti tinggal diambil saja dan diaplikasikan. Seperti ini nanti juga akan kami contohkan cara aplikasinya seperti apa ya. Karena ini arat kaitannya dengan metode bertani dengan teraganik, teman-teman. Atau kalau yang di toples, teman-teman, dapat seperti ini. Ini dapat dilihat, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Ini adalah pasta daun yang sudah jadi di toples ya. Ini sekitar 2-3 minggu ya. Karena tiap-tiap jenis daun juga akan mempengaruhi tingkat atau kecepatan dalam proses fermentasinya ini, teman-teman. Nah, ini adalah memang air dari daun, teman-teman. Tidak ada tambahan seperti ini. Nanti akan kami praktekkan juga, kita sama-sama untuk aplikasi ke teraganik kami, teman-teman ya. Langsung saja kita mulai prosesnya, teman-teman ya. Ini kita siapkan dulu plastik, teman-teman. Kali ini kami akan memasukkan ke plastik aja yang lebih simple, teman-teman ya. Nah, ini daun legumnya atau daun kipahitnya ini dimasukkan ke sini. Bisa teman-teman potong seperti ini ya, pakai tangan aja ya. Nah, seperti ini. Biar agak cepat nanti larut terjadi fermentasinya ya. Masukkan aja ke sini. Nah, prosesnya hampir sama. Seperti waktu kita membuat jus daun, teman-teman ya. Ini nanti 2-3 minggu. Tergantung daunnya. Ini nanti sudah jadi pasta daun, teman-teman. Seperti ini. Kami sarankan untuk menggunakan daun-daun pahit, teman-teman ya. Seperti daun kipahit ini atau daun pepaya, teman-teman ya. Karena daun-daun pahit ini bisa digunakan sebagai booster pH pada media tanam. Baik itu di polybag, planter bag, di pot, ataupun di lahan. Langsung, teman-teman, atau di tanah ya. Selain juga, kandungan daun-daun hijau itu banyak mengandung nitrogen, teman-teman, yang sangat diperlukan tanaman dalam fase pertumbuhan, teman-teman. Nah, ini. Ini lebih praktis, teman-teman. Ini sudah kita masukkan semuanya ya. Ini banyak 750 gram. Dan ini sekarang kita masukkan. Kita iris-iris saja biar agak chill, teman-teman ya. Jadi, apabila teman-teman ingin membuat yang lebih banyak ya, itu 1 banding 5, berarti apabila teman-teman membuat ini 5 kilo ya, jadi tambahan buahnya 1 kilo. Nah, seperti itu. Itu mudahnya, teman-teman. Nah, yang tidak kalah penting yaitu ini. Aplikasi ETBS, teman-teman. Seperti ini. Karena ini berupa padatan ya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil. Ini adalah sebagai sumber mikroba, teman-teman. Kedar informasi saja bahwa ETBS ini merupakan dekomposer juga sebagai biostimulator tanaman. Juga, di dalamnya juga terkandung, saudara, makro, mikro, enzim, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kami tidak hafal untuk kandungannya. Nah, ini cukup segini saja, teman-teman. 1 sendok makan ya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini saja sudah cukup. Nanti kandungan mikroba dalam ETBS ini yang akan membantu proses fermentasi anaerob dari bahan organik atau dari daun dan juga buah. Ini adalah yang kita masukkan, teman-teman. Seperti ini saja sudah cukup. Kemudian, kita tali, teman-teman. Kita tali di atasnya. Kita tali seperti ini. Nalinya tidak usah terlalu rapat, teman-teman ya. Seperti yang ini saja sudah cukup ya. Biar nanti kita mudah untuk melepasnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman dapat tempatkan di ruangan yang gelap, teman-teman, supaya proses fermentasinya lebih cepat, teman-teman ya. Seperti ini. Sekarang kita belajar bareng untuk aplikasinya seperti apa, teman-teman ya. Jadi, langsung kami contohkan cara aplikasinya supaya lebih jelas, teman-teman ya. Sekarang kita mau aplikasi, teman-teman ya. Dalam aplikasi ini, teman-teman dapat menggunakan air sebanyak 15 liter atau 20 liter juga boleh ya. Dengan penambahan pasta daun tadi sebanyak 100 mililiter. Itu dapat teman-teman gunakan untuk spray maupun kocor. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memperpraktekkan aplikasi dengan kocor saja, teman-teman ya. Jadi, seperti ini. Ini kita ambil 100 mililiter. Ini sudah ada atasnya ya. Nah, seperti ini. Ini benar-benar air. Ini adalah air dari daun, teman-teman. Tidak. Karena waktu pembuatannya tanpa penambahan air. Jadi, seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ini 100 mili. Lalu kita masukkan ke dalam airnya. Selanjutnya, kita aduk, teman-teman. Jadinya persis jus daun kan, teman-teman ya. Kalau sudah dicampur dengan air seperti ini. Ini merupakan suplai nutrisi di lingkungan teraganik. Yang banyak mengandung unsur hara makro, mikro, mineral maupun enzim, teman-teman. Selanjutnya, ini dapat teman-teman kocor di permukaan media atau di permukaan tatanan teraganik, teman-teman. Seperti ini contohnya. Ini bisa digunakan kalau dipot 1 liter ya. Kurang lebih 1 liter untuk 1 pohon, teman-teman. Seperti ini. Ini bisa sebagai booster media. Supaya media ini pH-nya tetap bagus. Dan juga sebagai tambahan nutrisi. Dan juga untuk makanan. Yang dapat diurai oleh mikroba yang ada dalam lingkungan teraganik tersebut, teman-teman. Sekarang kita guyur ke sini, teman-teman. Ini adalah tatanan media teraganik yang kami susun. Ini rutin kami kasih tambahan nutrisi seperti ini, teman-teman. Supaya tanaman itu tidak kekurangan nutrisi. Karena nutrisi, apalagi nutrisi organik yang seperti ini adalah tidak langsung dapat diserap. Melainkan harus dirombak dulu oleh mikroba, teman-teman. Jadi harus teratur. Misal 1 minggu atau 2 minggu sekali, kita guyur seperti ini. Nah. Ini di bawah media teraganik atau di bawah mulsa ini, akan banyak sekali kutu, teman-teman. Apabila kalau yang tidak paham teraganik, ini akan khawatir kutu-kutu tersebut akan menghancurkan atau membunuh tanaman, teman-teman. Nah. Seperti ini. Kami contohkan. Nah. Di sini banyak sekali kutu, teman-teman. Ini banyak sekali kutu. Kutu-kutu ini membantu fermentasi atau membantu dekomposisi unsur organik di atasnya, yaitu mulsa organik, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan metode teraganik seperti ini, jangan khawatir. Mereka ini simbiosis mutualisme. Jadi tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Banyak sekali kutunya. Mereka yang membantu menjadikan bahan organik atau mulsa organik di atasnya ini menjadi pupuk yang akan diserap oleh tanaman. Nah, ini banyak sekali, teman-teman. Nah, lihat. Nah. Wah, banyak sekali. Nah, ini kutu-kutu ini memang kami pelihara, ya. Jadi di sini itu sekitar 1 sampai 2 inci ini adalah tanah subur, ya. Media subur, gembur, yang kaya akan nutrisi, yang mampu diserap oleh akar tanaman, teman-teman. Demikianlah, teman-teman, cara membuat pupuk pasta daun dan aplikasinya. Semoga sedikit ilmu yang kami bagikan dalam video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.